Masuk dalam wilayah kategori zona orens dalam penyebaran kasus COVID-19, membuat pemerintah kota Palu dan Satgas COVID berkerak cepat dengan melakukan vaksinasi kepada sejumlah warga. Kali ini, vaksinasi gratis diberikan kepada para pedagang di pasar tradisional Impres Manonda. Satgas COVID-19 kota Palu memilih melakukan vaksinasi kepada para pedagang di pasar tradisional karena rentannya penularan COVID-19 di pusat perbelanjaan. Pedagang yang berada di lingkungan pasar tradisional pun begitu antusias mengikuti vaksinasi ini. Vaksinasi kepada para pedagang dilakukan di lingkungan pasar tradisional. Tidak hanya para pedagang saja yang melakukan vaksinasi, para juruparkir yang berada di pasar tradisional Impres Manonda juga melakukan vaksinasi. Bu, kenapa mau divaksin? Ya, karena kita anukang segala penyakit dihindar semuanya. Termasuk corona, Bu ya? Iya, corona, iya. Ini vaksin tahap berapa, Bu? Vaksin yang keberapa? Baru pertama. Baru pertama, Bu. Untuk pedagang, Bu ya? Iya, iya. Perlahan tapi pasti, pemerintah kota Palu berhasil menekan penyebaran COVID-19 di kota Palu. Jika sebelumnya pasien COVID-19 berjumlah seratusan, kini jumlah pasien COVID-19 di kota Palu turun menjadi 40. Namun, pemerintah tetap melakukan himbauan dan operasi justisi agar masyarakat tetap taat dengan protokol kesehatan.